Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Tergerak, Bergerak, dan Menggerakkan Saya Neneng Salmiah Calon Guru Penggerak Angkatan 6 Dari Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat Saya bertugas di SMA Negeri 1 Ralamarta Pada ketempatan kali ini Saya akan mengaparkan aksi nyata Yang telah saya lakukan pada modul 1.2 Mengenai nilai dan peran guru penggerak Sebelumnya, saya didimbing oleh Fasilitator Bapak Ihin Solihin MPD Dan pengajar praktik Dr. Randa Ibu Ain Sumartini Dewi Kegiatan aksi nyata ini Merupakan kegiatan pengembangan diri Calon guru penggerak Untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak Pengembangan diri yang dilakukan Sesuai dengan rencana yang telah dituliskan Pada refleksi model 4T Yang ada di bagian koneksi antar materi Dalam pelaksanaan aksi nyata Rencana pengembangan diri dari saya yang sederhana Konkret dan rutin yang dapat dilakukan dari sekarang Di antaranya Yang pertama nilai mandiri Pada aksi nyata ini Secara mandiri Saya merencanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid Yaitu dengan membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran Membuat media pembelajaran Berupa bahan tayang Lembar kerja Dan video pembelajaran Perencanaan pengembangan diri yang kedua Saya akan memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa Dimana pada pelaksanaan aksi nyata ini Siswa membuat pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi Selain itu Siswa memiliki kemerdekaan yang penuh dalam pembelajaran Dalam hal ini Saya memberikan kebebasan kepada siswa Dalam menentukan jenis inovasi apakah Yang akan mereka lakukan Pada pengolahan makanan khas daerah Perencanaan pengembangan diri yang ketiga Yaitu inovatif Sebagai pemimpin pembelajaran Saya akan selalu berinovasi dalam dunia pendidikan Sesuai dengan kodras zaman Serta memperbaiki mutu dan proses pembelajaran Yang saya lakukan sebelumnya Saya memfasilitasi siswa Dengan pembelajaran yang efektif Asik dan menyenangkan Dalam aksi nyata ini Saya memberikan icebreaking di kegiatan awal Dan saya melakukan inovasi kegiatan pembelajaran Dengan meminta siswa untuk menggunakan atribut Seperti celemek, sarung tangan, dan topi untuk memasak Selain itu Saya juga melakukan inovasi pembelajaran Dengan membuat bahan ajar yang menarik Dan interaktif sesuai dengan kebutuhan siswa dalam belajar Perencanaan pengembangan diri yang keempat adalah kolaboratif Dalam aksi nyata ini Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas Saya berkolaborasi dengan bagian kurikulum sekolah Dan rekan kerja sejawat Untuk meminta saran dan masukan Mengenai strategi pembelajaran yang akan saya gunakan Perencanaan pengembangan diri yang terakhir adalah reflektif Kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan saat ini Merupakan hasil dari refleksi diri saya Ketika melihat siswa kurang memahami materi yang disajikan secara abstrak Selain itu Siswa diminta untuk menuliskan refleksi terkait kegiatan pembelajaran Yang sudah dilaksanakan Ada pun langkah-langkah kegiatan yang saya lakukan Pada perencanaan aksi nyata ini Di antaranya Yang pertama membuat RPP sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pembelajaran Membuat bahan hajar tayang Lembar kerja peserta didik dan video pembelajaran Mengenai materi makanan khas daerah yang dimodifikasi Langkah kerja yang kedua Menyiapkan alat dan media pembelajaran yang digunakan Serta mengkondisikan siswa untuk kesiapan kegiatan belajar Langkah yang ketiga Peserta didik diminta untuk menyimak pemaparan materi Yang disampaikan melalui bahan presentasi Dan diperkuat dengan video pembelajaran Langkah berikutnya Peserta didik diminta untuk mempersiapkan diri Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktek Pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi Selanjutnya Peserta didik melakukan praktek pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi Ada pun menu makanan yang dipilih Di antaranya ada karedok telur puyuh, lotek ayam suwir, karedok ikan teri, dan karedok bakso Langkah terakhir Peserta didik diminta untuk menuliskan refleksi Terkait kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan Berikut ini video praktek pengolahan makanan khas daerah Yang dimodifikasi yang telah dilaksanakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah saya melaksanakan proses aksi nyata Kemudian saya melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan Di antaranya apa yang saya rasakan Kemudian ide atau gagasan apa yang timbul selama kegiatan Kemudian ada pembelajaran apa yang dapat saya ambil Dan terakhir dampak perubahan positif yang paling saya rasakan Berikut ini pemaparan hasil refleksi saya Yang pertama perasaan saya selama proses aksi nyata ini Saya merasa senang dan bersyukur sekali bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan di pendidikan calon berpengarap ini Kemudian saya merasa bangga karena dapat menjadi bagian dari agen perubahan ekosistem pendidikan Dan yang terakhir saya merasa bertanggung jawab dan tertantang untuk melakukan perubahan seperti apa yang saya inginkan Ada pun ide atau gagasan yang timbul selama proses aksi nyata ini Yang pertama mencoba hal-hal yang baru sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar Kemudian menciptakan suasana kelas yang menyenangkan Mengatur kelas agar peserta didik nyaman dalam belajar Refleksi pembelajaran dengan peserta didik Dan terakhir berbagi pengalaman mengajar dengan rekan guru di sekolah Ada pun pembelajaran yang dapat diambil selama proses aksi nyata ini Yang pertama saya melihat peserta didik aktif dan antusias selama proses pembelajaran Saya menyimpulkan bahwa penggunaan Project Based Learning dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik Selanjutnya perpaduan antara materi dengan kegiatan praktek melalui Project Based Learning Akan meningkatkan pemahaman peserta didik Dan yang terakhir melalui kegiatan aksi nyata penerapan nilai dan peran guru penggerak di sekolah Saya merasa rekan kerja juga tergerak untuk menerapkan hal yang sama Ada pun dampak perubahan positif yang paling saya rasakan Yang pertama peningkatan kompetensi diri melalui penerapan nilai-nilai dan peran guru penggerak oleh saya sendiri Dan dapat menjadi inspirasi bagi rekan guru yang lain Kemudian perubahan atmosfer pendidikan di sekolah melalui pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid Terakhir murid yang bahagia dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Berikut ini adalah testimoni dari rekan sejawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Desi Ahdiani sebagai guru prakarya dan kewirausahaan di SMA Hatura Merta Saya sebagai rekan kerja dari Ibu Neneng Salmiah Saya mengamati setelah Ibu Neneng Salmiah mengikuti program guru penggerak Ibu Neneng sudah mengalami banyak perubahan Baik itu pada kegiatan pembelajaran di kelas maupun kegiatan lainnya di sekolah Kemudian Ibu Neneng juga sudah memiliki nilai-nilai guru penggerak Dan sudah melaksanakan peran sebagai guru penggerak dengan baik Saya lihat dalam pelaksanaan pembelajaran Ibu Neneng sudah melakukan inovasi Sehingga siswa merasakan dan siswa dapat memahami materi dengan baik Saya berharap Ibu Neneng dapat terus melakukan perubahan positif Dan juga dapat mengeluarkan apa yang didapat pada pendidikan guru penggerak Kepada saya khususnya dan kepada warga sekolah pada umumnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini adalah testimoni dari peserta didik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizky Malana Saya dari kelas 12 IP3 Dari sekolah SMA Negeri Satu Rauh Maka Tadi saya belajar mata pelajaran berkakarya dan kewirausahaan Dengan materi pengolahan makanan tradisional Yang dimodifikasi Kegiatan pembelajaran sangat menyenangkan Karena Ibu memberikan permainan terlebih dahulu Setelah itu Ibu menjelaskan menarik dengan poin-poin Dan diperkuat dengan video pembelajaran Kemudian saya bersama dengan teman-teman dalam satu kelompok Membuat makanan tradisional yang dimodifikasi Saya senang karena kalau tidak praktek Saya kurang menyenangkan karena Ibu memberikan kebebasan Dalam melakukan modifikasi makanan Dan menggunakan pakaian seperti cishap, seperti cermet Topi dan sarung tangan Sehingga seolah-olah saya sedang mengikuti perlombaan masak Sebelumnya saya belum pernah melakukan praktek Dengan penampilan seperti ini Hasil makanan yang kita buat juga harus dijual Dan saya mendapatkan penghubungan Terima kasih banyak untuk Bu Neneng Semoga kegiatan pembelajaran Ibu Selalu asik dan menyenangkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian serangkaian aksi nyata modul 1.2 Yang sudah saya lakukan Sebagai aksi nyata nilai dan peran guru penggerak Terima kasih telah menyaksikan video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam guru penggerak Terima kasih telah menonton